Halo Sob, selamat datang di channel Sobat Madirisa Indonesia, channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madirisa Indonesia. Selamat menyaksikan Halam Madrid. Hasil Espanyol versus Real Madrid Real Madrid harus bekerja keras membakuk tuan rumah Espanyol dengan skor 3-1 dalam duel pekan ketiga La Liga 2022-2023, Senin 29 Agustus 2022. Sesuai prediksi, pertandingan di RCDI Stadium tidak berjalan mudah bagi tim tamu. Pasukan karuan culoti unggul, tapi bukan berarti segalanya berjalan mudah. Real Madrid mencoba mengambil inisiatif serangan begitu pertandingan dimulai. 10 menit pertama berjalan cepat, Madrid perlahan-lahan memberikan tekanan untuk tuan rumah. Menit ke-12, upaya Madrid membuahkan hasil. Skema serangan dari tengah, cuam ini bekerja sama dengan Vinicius dalam umpan 1-2. Vinny lantas lolos dari kawalan back untuk melepaskan tembakan ke tiang jauh. Gol, Espanyol 0, Real Madrid 1. Kebobolan memaksa Espanyol membuat perubahan. Tuan rumah lantas merespon dengan meningkatkan tempo permainan. Hingga menit ke-30, formasi Espanyol tampaknya berubah jadi 4-1-4-1. Madrid terus mendapatkan ruang untuk menyerang. Perlawanan Espanyol tak lantas membuat keduluk Amorik dan kawan-kawan. Hingga menit ke-40, serangan-serangan Madrid masih mudah dihentikan. Menit ke-43, Espanyol berhasil menyamakan kedudukan. Gilles lolos dari sisikan kotak penalti dan mengirimkan umpan akurat untuk Hosello di kotak penalti. Upaya pertama Hosello digegalkan Courtois, tapi bola liar bisa dituntaskannya. Gol, Espanyol 1, Real Madrid 1. Tertahan di babak pertama, Madrid mencoba meningkatkan tempo permainan di babak kedua. 10 menit pertama berjalan cepat, serangan-serangan Madrid tampak mendominasi. Asik menyerang, Madrid justru hampir kebobolan di menit ke-60. Umpan Dardar justru mengarah ke Olivier di sisi lain lapangan. Bola kembali dikirim ke kotak penalti untuk Hosello. Sepakan jarak dekat, masih bisa dihentikan Courtois. 2 menit setelahnya, giliran Madrid yang mendapatkan peluang matang. Umpan tarik Kamafingga disambut Benzema, tapi bola masih bisa dihentikan oleh Komteh di area berbahaya. Skor imbang mendorong Madrid untuk terus menyerang. Masuknya Kamafingga di babak kedua, menjaga tempo serangan Madrid. Laga pun memasuki 10 menit akhir. Ketika laga tampak bakal berakhir imbang 1-1, carry Benzema muncul jadi penentu. Menit ke-88, Rodrigo berlari ke kotak penalti dan mengirimkan umpan silang untuk Benzema yang siap dengan tembakan voli. Gol! Espanyol 1, Real Madrid 2. Tepat di ujung laga, Lecomteh membuat kesalahan besar dengan menjaga Sebalos di luar kotak penalti. Wasid langsung menghukum kartu merah. Kesempatan pergantian pemain Espanyol sudah habis. Terpaksa, Sebrera jadi penjaga gawang. Bola tendangan bebas kemudian dimaksimalkan Benzema dengan tembakan sempurna ke sudut kiri bawah. Gol! Espanyol 1, Real Madrid 3. Kemenangan ini menjaga laju sempurna Madrid dengan torehan 9 poin dari 3 pertandingan di awal musim La Liga 2022-2023. Los Blancos menjaga posisi di puncak pasemen sementara. Shakhtar Donetsk jodohnya Real Madrid Tiga musim berturut-turut, Real Madrid bertemu Shakhtar Donetsk di fase grup Liga Champions. Mampukah kali ini, Donetsk hadirkan kejutan buat Los Blancos? Hasil drawing Liga Champions di grup F diisi Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, dan Celtic. Khususnya Madrid dan Donetsk, mereka satu grup lagi dan lagi di Liga Champions. Dilansir dari situs resmi UEFA, Real Madrid dan Shakhtar Donetsk sudah segrup bareng sejak dua musim terakhir. Musim lalu, Madrid mampu dua kali tumbangkan Donetsk dengan skor 5-0 dan 2-1. Namun di musim 2020-2021, Donetsk hadirkan kejutan. Klub asal Ukraini itu, dua kali kalahkan Los Blancos. Donetsk menang dengan skor 3-2 di kandangnya Real Madrid dan 2-0 di kandang sendiri. Kemenangan Donetsk atas Madrid di musim itu, bak jadi cerita dongeng. Tidak ada rahasia di sepak bola, jawab pelatih Shakhtar Donetsk kala itu, Luis Castro di situs resmi UEFA. Kami menerapkan strategi yang sama, kami tahu Madrid akan mencari kemenangan dan kami ingin menghentikan mereka dari awal, memblokir area, dan mengontrol pertarungan udara. Lanjutnya, rasanya mungkin hanya harus bekerja keras. Tutupnya, head-to-head Real Madrid versus Shakhtar Donetsk di Liga Champions adalah 6 pertemuan. Madrid 4 kali menang, Donetsk 2 kali menang. Akankah Shakhtar Donetsk bisa kejutkan Real Madrid di Liga Champions? Musim 2022-2023 ini? Liga Champions Real Madrid, sang raksasa yang enggak remehkan lawan. Real Madrid mendapatkan undian yang terbilang mudah di fase grup Liga Champions, tapi El Real pantang anggap remeh lawan-lawannya. Madrid sebagai juara bertahan akan mengawali kiprahnya di Liga Champions 2022-2023 dengan gabung di grup F. Ada RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, dan Saltik berada di sana. Melihat kekuatan dan pengalaman, Madrid jelas berada jauh di atas lawan-lawannya tersebut. Mungkin ada Leipzig dan Shakhtar yang bisa merepotkan, tapi bukan untuk mengadang langkah Madrid ke-16 besar. Dengan catatan selalu lolos ke babak gugur sejak 95-96, Madrid diperkirakan bakal jadi juara grup. Meski demikian, para pemain Madrid diminta tak anggap remeh lawan-lawannya. Sebab tim seperti Leipzig dan Shakhtar berpotensi merepotkan mereka, terutama Shakhtar yang pernah menang 2 kali dari 8 kali pertemuan di fase gugur dengan Real Madrid. Ya, Real Madrid memang tim besar, tapi tidak ada lawan yang lemah, tidak ada tim favorit, ujar Karim Benzema kepada Real Madrid TV. Grup ini justru lebih rumit ke timang lainnya, tapi kami akan fokus dengan tugas kami dan mencoba memenangi seluruh pertandingan, kata Benzema. Belum diketahui siapa lawan pertama Real Madrid pada 6-7 September nanti. Dali Casemiro tidak bermain di Liga Champions musim ini. Saya sudah punya 5. Gelandang anyar milik klub Liga Inggris Manchester United Casemiro baru-baru ini mengungkapkan alasannya memilih klubnya itu meski tak bermain di Liga Champions. Gelandang berpaspor Brazil tersebut mengungkapkan keinginannya untuk kembali membawa Manchester United kembali berlagah di Liga Champions. MU mendatangkan Casemiro dari Real Madrid usai sang pemain menjalani musim yang luar biasa selama berseragam Real Madrid. Casemiro telah berhasil membawa skuad Los Blancos menjuari Liga Champions sebanyak 5 kali dan kepindahannya menuju Manchester United yang tidak berlagah di kompetisi tersebut jelas menjadi sorotan. Ketika ditanya soal dirinya bergabung bersama Manchester United yang bermain di Liga Eropa musim ini, Casemiro bergurau bahwa dirinya saat ini sudah mempunyai 5 gelar kompetisi kasta tertinggi Eropa tersebut. Oh iya, saya punya 5 gelar kan? Canda Casemiro ketika ditanya mengapa ingin bergabung ke Manchester United yang kini berkompetisi di Liga Eropa. Casemiro juga mengungkapkan bahwa dirinya mulai merasa betah sejak pertama kali datang ke kota Manchester. Liga Champions adalah kejuaraan paling penting. Semua orang ingin menang. Saya ingin belajar. United selalu sangat penuh kasih sayang. Sejak hari pertama, mereka membuat saya merasa nyaman. Pelatihnya sangat penuh perhatian. Karismatik sejak hari pertama. Mereka selalu menunjukkan minat. Ini sangat penting. Liga Champions tentu saja saya ingin menang. Jika kami tidak bermain, saya akan sedih. Saya ingin berada di sana bahkan untuk kebesaran klub. Tapi itu terjadi dengan kerja dan dedikasi. Kata Kasemiro. Kata Kasemiro. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!